Oke lanjut ya, sekarang tadi udah nyoba buat menghapus data, sekarang kita akan nyoba gimana cara untuk edit data Oke, untuk edit data sendiri disini masih berlombar fungsi, berbeda dengan hapus yang udah tadi kita buat fungsinya Dan untuk edit kita akan coba membuat sebuah fungsinya Nah di folder view, di folder view siswa, file list, disini udah ada Nah, sorry buat itu, ini nih, file view siswa, list, nah disini kan yang udah pernah kita buat kan gini Aslinya, sekarang kita akan coba ngebuat yang sama, jadi gampang ini tinggal di copy aja, yang bawah Dan kita akan paste di bagian sebelah sini, untuk yang tadinya nih ya, terus kita ganti menjadi edit Oke, dan ini yang masih sama dan tulisannya kita ganti jadi edit Oke, coba kita save dan kita refresh Nah, untuk edit sendiri, disini terlihat paling bawah pojok sebelah kiri Sama kayak hapus, cuma pada saatnya klik edit, disini kan masih kosong Kenapa? Karena fungsin editnya itu belum ada Sekarang kita akan ngebuat sebuah fungsin namanya fungsin edit Oke, disini Disini kebetulan udah ada fungsin cuma tulisannya ini Nah, saya bikin seperti ini dan kalau misalnya saya refresh Disini akan kosong Dan yang paling pertama kali lakukan kita akan ngambil yuri segmennya kan Pertama SNIS sama dengan disk yuri segmen ketiga Oke Setelah itu, kita akan ngebuat disk db getware Kita akan coba menampilkan, tolong tampilkan data siswa Yang nis sama dengan SNIS Dan kita menggunakan raw array Oke Nah, sampai disini Kita udah berhasil nanggap nih Cuman kita akan ngarahin di bagian disk db edit Kita akan ngarahin dia ke file edit Oke Tempat siswa slash edit Yang tadinya list disini kita ganti Jadi edit Dan kita ngebawa variable Nggak, nggak ngebawa Kita gini Kita ngebawa variable data kalau nggak salah ini Oh iya, sorry Disini harus ada variable lagi namanya data Dan ini kita bawa namanya siswa Oke Nah, dan si variable data ini yang akan kita bawa Oke Nah, seperti ini Supaya apa ini? Supaya tujuannya Supaya kita dapetin Berdeket ketika kita ngeklik ini Seharusnya Kita ngeklik ini nih Ini seharusnya kita ngeedit Nah, yang namanya akan muncul itu sih Badrun, Sobri gitu Oke Coba kita ke file siswa Sekarang kita akan coba Refresh Dan kita akan coba ngeklik yang namanya Badrun Oke CI Yurisegmen Oke, ini error karena Yurisegmennya Nah, ini salah penulisan Oke Sekarang saya coba lagi Oke, disini udah ada berhasil Nah, cuman Disini nama-namanya seharusnya namanya sesuai sama Sinis yang ada disini Gitu Misalnya namanya ini Terus ini Ini gitu Sekarang kita akan coba Buka Folder siswa Disini ada file edit yang udah saya siapin Nah, untuk file edit disini Kita akan ngebuat Sebuah Form hidden Ya Akan ngebuat sebuah form hidden Disini Yang itu namenya adalah NIST Dan kita akan ngebawa Variable Viswa File list Oke Kita akan coba refresh Nah, ini gak akan keliatan Kalau misalkan teman-teman Control U Disini akan terlihat Input tipe hidden Kalau teman-teman Perhatiin Nah Value-nya tuh Ini udah sama-sama Url-nya Tuh Oke Sekarang kita tinggal Menampilkannya aja Oke Sekarang kita ngebuat Sebuah value Di bagian sebelah sini ECO Esiswad Nama Oke Coba satu dulu ya Sekarang kita akan coba untuk refresh Oke, ini belum tampil Value ECO Esiswad Nama Oke Coba lagi Oke Tadi lupa di set Ternyata Namanya adalah Badrun Oke Sekarang kita copy aja yang ini Dikopi Dipastein Di bagian sebelah sini Oke Cuman Ini bukan nama Tapi Nomor HP Underscore Or2 Ya Nama file-nya Ini adalah ini Kita coba lagi Ini bener gak nama file-nya Oke Ternyata benar Dan untuk Wali kelas sendiri Disini Kita Ini kan Hasil dari Relasi antar table Kita Pakai CMB dinamis Adalah Wali kelas Dan dia dari Table Guru Dan file yang ingin Kita tampilkan Itu adalah Namanya Dan Primary Kainya Itu adalah Dan Selected-nya Itu adalah Visual Slash Nama Oke Saya coba ya Kalau gak Saya lihat dulu Yang udah bener Biar gak ada Kesalahan-kesalahan lagi Oke Oke Disini Sudah benar Sama Oke Kita coba Refresh Oke Wali kelasnya Malah gak tampil Saya lupa Oke Disini Saya cek lagi Oh Saya lupa Menambahkan Suatu buah Echo Disini Dan Kalau misalnya Saya refresh Kira-kira Berhasil Saya coba Oke Disini berhasil Wali kelasnya adalah Sobri Untuk kelasnya Disini Kita tinggal Buat sebuah value Lagi Buat sebuah value Lagi Yang atas ini Kita copy aja Dan Ditaruhin Di Bagian Sebuah Kelas Oke Siswanya Yang tadinya Nomor Reveor Kita ganti Jadi Kelas Untuk ini Kita tinggal Buat sebuah Di Tengah-tengah Text area Siswa Seles Alamat Oke Kita lihat Oke Sudah berhasil Ya Siswa ini Alamatnya Coba Kalau Saya klik Kembali Disini Saya Pengen Tahu Ini Wali kelasnya Sobri Sobri Ini Wali kelasnya Ini Adalah Susan Bener Oh Masih Salah Ternyata Disini Harusnya Susan Bukan Bukan Sobri Oke Saya Coba 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 Cek Lagi Untuk Di Bagian Siswa Ini Sama Dengan Disjuri Segmen Ketiga Kita Coba Cek Bener Gaya Segmen Jurusnya Kemana Udah Bener Oke Lanjut Sorry Jadi Ternyata Tadi Salahnya Itu Di Bagian Sebelah Sini Ya Di Bagian Edit Tadi Kan Saya Awalnya Bukan Wali Kelas Tapi Awalnya Disini Adalah Nama Nah Seperti Ini Kalau Misalkan Saya Tulis Nama Seperti Ini Otomatis Yang Tampil Itu Cuma Setiap Nama Yang Pertama Doang Misalkan Angga Disini Sobri Tergantung Dari Yang Pertama Disini Bukan Sesuai Sama Select Oke Disini Saya Ganti Menjadi Wali Kelas Nah Kita Coba Lagi Disini Dan Saya Akan Coba Kembali Nah Misalkan Disini Namanya Badrun Sobri Wali Kelas Kita Coba Oke Itu Udah Beneran Badrun Sama Sobri Dan Alamatnya Itu Sampai Disini Kita Udah Belajar Bagaimana Caranya Show Tampilkan Data Berdasarkan ID Yang Yang Akan Kita Edit Untuk Tahap Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Membuat Function Edit Itu Oke Sampai Ketemu Di Part Berikutnya Oke Terima Terima Terima